Dan pemirsa untuk mengetahui pemanggilan terhadap tersangka kasus dugaan korupsi pengesahan RAPBD Jambi 2018 Zumizola, kita bergabung dengan reporter Siti Badriah di gedung KPK Jakarta. Siti, apakah Zumizola sempat memberikan pernyataan terkait pemanggilannya hari ini? Ya Lofi, memang tadi setelah KPK melakukan perpanjangan penahanan terhadap Zumizola, untuk 40 hari ke depan Zumizola ini sama sekali tidak memberikan keterangan apapun kepada wartawan ini, sama seperti waktu pertama kali Zumizola ini ditahan oleh KPK pada tanggal 9 April 2018 kemarin. Namun memang perpanjangan penahanan ini dilakukan KPK untuk nantinya KPK melakukan penyilikan terkait dengan kasus tersebut. Karena diketahui proses perpanjangan penahanan ini dilakukan tertanggal 29 April hingga nantinya tanggal 9 Juni 2018. Namun meskipun Zumizola ini tidak memberikan keterangan apapun kepada wartawan, namun melalui juru bicaranya yaitu Muhammad Farisi tadi sempat membeberkan beberapa hal kepada wartawan. Yang pertama tadi Muhammad Farisi sempat menegaskan bahwa tadi pihaknya sempat memberikan surat permohonan izin berobat kepada penyidik dari Komisi Pemberatasan Korupsi. Surat tersebut diberikan kepada penyidik nantinya agar Zumizola ini bisa melakukan pemeriksaan kesehatan, karena diketahui Zumizola saat ini sedang mengedap penyakit diabetes. Bahkan disebutkan oleh Farisi bahwa memang gula darah dari Zumizola ini disebutkan tidak stabil sehingga nantinya Zumizola dibutuhkan proses pemeriksaan terkait dengan penyakitnya tersebut. Dan selain hal tersebut, tadi Muhammad Farisi juga sempat menegaskan kepada wartawan bahwa pihaknya masih terus ataupun pihak dari Zumizola ini hingga kini masih membantah terkait dengan uang yang ditemukan oleh KPK di dalam berangkas yang dimiliki oleh Zumizola sebesar 2,5 miliar tersebut. Farisi menegaskan uang sebesar 2,5 miliar yang ditemukan di dalam berangkas yang berada di rumah Zumizola tersebut merupakan hasil ataupun sisa dari tabungan Zumizola selama kuliah di Inggris dan bukan merupakan uang dari hasil swab yang disebutkan dalam kasus tersebut. Dan selain dari perkembangan perpanjangan penahanan Zumizola, dalam kasus swab Zambi ini juga memang ada perkembangan lainnya yang mana memang KPK sebelumnya telah melakukan pengeledahan pada hari Selasa kemarin di tujuh lokasi yang berbeda yaitu di Jambi dan juga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mana dalam proses pengeledahan yang dilakukan oleh penyidik KPK ini KPK menyita sejumlah barang bukti diantaranya adalah berkas dan dokumen yang diantaranya berisi terkait dengan catatan keuangan, terkait dengan kasus swab tersebut. Lofi Baik, terima kasih Siti Badriah melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta.